Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Saya Situa Nyonya Lumban Raja Belseria Mangarade Borusinaga dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Situa Binsar Siregar dari HKBP Kernolong Resort, Jakarta Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa Marilah kita bersatu di dalam doa Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan Atas penyertaanmu dalam acara renungan pagi ini Kami mohon tuntunanmu agar acara ini berkenan kepadamu Sahabat pendengar yang sedang mengikuti acara ini Kiranya Tuhan berkati Begitu juga pendengar yang sedang terbeban berat Baik karena pergumulan hidup pribadi Pekerjaan Kesehatan Ataupun masalah-masalah keluarga Kiranya Tuhan memampukan mereka Untuk menemukan solusi Yang telah Tuhan sediakan bagi mereka Sebentar kami akan mendengar firmanmu Buka hati dan pikiran kami Agar kami memahami kehendakmu Hambamu yang menyampaikan firman Urapi dengan rohmu yang kudus Agar layak melayanimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Renungan bagi kita untuk hari ini Tertulis dalam Jeremia Pasal 1 Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 Jeremia Pasal 1 Dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke 10 Begini firman Tuhan Inilah perkataan-perkataan Jeremia bin Hilkiah Dari keturunan imam yang ada di anatop di tanah Benyamin Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Jehuda Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya Datanglah firman Tuhan kepada Jeremia Firman itu datang juga dalam zaman Joyakim bin Yoseah bin Yosea Jaman Zedekiah bin Yosea Raja Yehuda Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjawab mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nats pembimbing diambil dari ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi pelayannya, apakah kita masih layak membantah? Pengalaman Jeremia pada Nats hari ini, menyatakan tidak. Pilihannya adalah ya dan amin. Kenapa demikian? Karena semua dalih yang dikemukakan Jeremia, terbantahkan, ketika Allah sudah memberi ketetapan. Mana buktinya? Ketika Jeremia menolak secara halus dengan mengatakan, saya masih muda dan tidak pandai berbicara, jawaban Allah luar biasa mengagumkan dengan mengatakan, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Janganlah katakan aku ini masih muda, kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dari urayan ini tampak jelas, bahwa Tuhan Allah sudah mempersiapkan Jeremia sebagai calon nabinya, bahkan jauh-jauh hari sebelum dilahirkan sejak masa dikandungan. Ketika Jeremia mengaku dirinya tidak pintar berbicara, jawaban Allah dengan jelas dan tegas mengatakan, Sesungguhnya aku telah menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Disinilah Tuhan Allah secara langsung menjawab ketakutan Jeremia akan ketidakmampuannya berbicara sebagai orang muda. Dengan memastikan bahwa Tuhan sendiri sudah menyiapkan firmannya yang akan disampaikan dalam bentuk siap pakai di mulut Jeremia. Termasuk bernubuat sesuai dengan yang diilhamkan Allah tentang hal-hal yang akan datang. Bahkan lebih jauh lagi Tuhan telah menyiapkan tugas kenabian yang akan diemban Jeremia sebagai nabi. Yaitu mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, serta membangun dan menanam. Dari tugas-tugas tersebut di atas ini, Jeremia lebih difokuskan pada tugas yang mengandung unsur hukuman dan malapetaka. Yaitu mencabut dan merobohkan. Karena perilaku bangsa Israel pada masa itu sudah sedemikian rusak di mata Allah. Sehingga harus dirobohkan sebelum Allah membangunnya kembali. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Bagaimanakah kita memaknai pilihan Allah atas Jeremia? Jeremia dipanggil Allah menjadi nabi di kerajaan selatan Jehuda. Ia adalah nabi terakhir Jehuda termasuk di hari terakhir sebelum Jerusalem dibinasakan dan umat Allah dibawa ke Babel. Ia menjadi nabi selama 40 tahun di masa pemerintahan Josiah, Joachas, Joyakim, Joyakin, dan raja terakhir yaitu Zedekiah. Sepanjang masa itu bangsa Jehuda memberontak terhadap Allah. Dan nabi Jeremia bertugas mendesak bangsa itu untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Jeremia menjalankan tugasnya dengan penuh penderitaan. Namun ia tetap tabah melaluinya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Allah. Saudara pendengar, kalau kita melihat perjalanan hidup nabi Jeremia yang sudah menerima penugasan Allah sebelum kelahirannya dan kemudian menjalani tugas kenabian sepanjang hidupnya dengan penuh penderitaan dan tantangan hidup yang berat. Pelajaran apakah yang kiranya dapat kita petik dari pengalaman Jeremia ini? Kita dapat mengacu kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan bahwa kekayaan hidup orang yang terpilih di dalam Tuhan adalah yang pertama. Bahwa Kristus mengaruniai kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yang kedua, bahwa kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan agar kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang ketiga, bahwa kasih Tuhan Yesus telah menentukan kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah kalau demikian, bagaimanakah seharusnya sikap dari orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihnya? Hal ini dapat kita temukan jawabannya dalam kolosef asal 3 ayat 12 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Yang pertama, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, sabarlah seorang terhadap yang lain. Dan ampuinilah bila ada orang di antara kamu yang menaruh dendam. Yang ketiga, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupanmu. Yang keempat, hendaklah damai Kristus memerintah di dalam hatimu. Dan yang kelima, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya berdiam di antara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu yang kudus ya Tuhan. Atas firmanmu yang telah menyadarkan kami tentang tugas panggilan orang-orang yang telah kau pilih menjadi pengikutmu yang setia. Pilihanmu terhadap Nabi Jeremia yang telah kau pilih sebagai Nabi mengingatkan bangsa Jehuda agar bertobat. Menyadarkan kami bahwa ternyata pemilihanmu sudah berlangsung sebelum kami dilahirkan. Sebagai anak-anakmu yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang telah mengaku iman percaya kami di hadapanmu. Kami juga adalah orang-orang terpilih di dalam Tuhan yang memiliki tugas-tugas panggilan sesuai penugasanmu kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Karena itu ya Tuhan kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami dalam melakukan tugas panggilan kami seturut dengan kehendakmu. Tuntunlah kami ya Tuhan agar melalui penyertaan Roh Kudusmu kami mampu memenangkan tugas panggilan kami dengan baik. Sehingga menjadi kemuliaan bagi namamu dan kebahagiaan dalam hidup kami. Dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada hari ini, dapat menghubungi si Tua Besi Regar di nomor telepon 0815-8465-7186. 0815-8465-7186. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di Youtube kanal HKBP Karnolong, tersedia juga renungan malam setiap hari pukul 20 WIB. Siaran ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Karnolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 0813-8614-2835. 2. Situa Nyonya Lumban Raja Belseria Borusinaga di nomor telepon 0813-8198-9210. Jam Ibadah dan Gembala Jam Ibadah Minggu dilaksanakan lima kali yaitu 1. Ibadah Sekolah Minggu pukul 7 WIB 2. Ibadah Remaja pukul 7 WIB 3. Ibadah Umum Pertama pukul 7 berbahasa Indonesia 4. Ibadah Umum Kedua pukul 9.30 berbahasa Batak 5. Ibadah Umum Ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH Pendeta Teti Dorinda Borusitopul STH Bibelpro Juliani Borutarihoran Bersama 26 orang Situa Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Situa Hotmatiur Borumanurung Nyonya Tapu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383 0878 7547 8383 Segenap pengurus Renungan Harian Salom Menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini Kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua Horas Terima kasih ong biraw selamat menikmati 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 selamat menikmati